Andai malaikat mau menjemput orang tua, andai saat perpisahan tiba, andai orang tua kita sudah terbaring menjadi mayat, kita tidak akan lagi bisa mendengar suaranya, guruannya, nasihatnya, doanya, andai kata orang tua kita sudah dibungkus kain kafan, kita tidak akan lagi bisa membawakan oleh-oleh kesukaannya, tidak lagi bisa meminjat kakinya, tidak lagi bisa mencium tangannya, andai kata orang tua kita sudah diusung menuju pekuburan, ketika dimasukkan ke liang lahat, ketika tanah mulai menimbulnya, itulah saat terakhir kita melihatnya, sudah itu hanya tinggal nisan yang bisa kita rawat, dan penyesalan, mengapa selagi ada di sia-siapan, ketika sampai ke rumah, kamarnya sudah kosong, hanya tinggal foto dan pakaian yang tergantung di dini, serta kepedihan, mengapa ketika ada di sia-siapan, mengapa kita tidak memiliki waktu, untuk bisa membahagiakan orang tua, sedangkan untuk dosa dan kesiasaan selalu banyak waktu, kenapa selalu gigir, sebab dihitung, agar orang tua tidak pernah begitu memberikan kebaikan kepada kita, hadirin, hati-hatilah, penyesalan tidak akan datang di awal, bahaya Allah, ampuni semua kesuliman kami kepada orang tua, ampuni semua kedurhakaan kami, ampuni kami sering banyak mengecewakan, dan melukai hati orang tua, jadikan sisa umur ini jadi anak yang berbakti, yang bisa menjadi jalan kebahagiaan, kemudian bagi dunia akhirat orang tua, ya Allah ampuni ibu bapak kami, bagaimanapun keadaannya, kami adalah anak, darah dagingnya ada di tubuh ini, sayangnya anak tua kami, ya Allah, berkahi sisa usianya, berikan kesolehan, kebahagiaan, kemudian, suatu saat, andai suatu saat, engkau memanggilnya pulang, memfatkan orang tua kami, husnul khotimah, lindungi dari suruh khotimah, lapangkan kuburni, ya Allah, lindungi dari siksa ku, ringankan hisapnya, tolongkan orang tua kami bahagia di sorga, kami mampu, ya Allah, jangan realkan orang tua kami jadi hari neraka, ya Allah, hanya engkau lah yang menggenggam sisa umur kami, lindungi kami dari perbuatan zolim terhadap siapapun, indahkan hidup kami dengan ahlakul karimu, ya Allah, indahkan hidup kami dengan hidup penuh manfaat bagi agama dan umat, indahkan hidup kami, ya Allah, dengan istiqomah, dan berkah hidup kami dengan husnul khotimah. Terima kasih telah menonton!